Intro Kalau orang tua kami, ya, ayah anda juga kama itu sudah berbarengan di dalam setiap pergerakan untuk kepentingan Islam tidak ada salahnya juga dan memang seharusnya kami juga bisa bekerja sama dan saya juga tidak mau berangkat tanpa dukungan dari bukan tanpa dukungan, tanpa bersama-sama dengan Cipasung dan khusus beliau ini juga rekan sekamar ya jadi kalau saya tidak bicara, kalau saya tidak minta doa boleh dibilang sombong juga kan gitu jadi, dan ini pesantren yang paling pertama yang saya datangin ya Intro Sebetulnya sudah intent kita berhubungan ya, melalui beberapa ada keponakan-keponakan saya saudara-saudara, saya juga sudah saling menjajaki dan awalnya saya berharap memang beliau yang bisa maju Miptul Huda Manonjaya untuk mendukung tapi menjadi terbalik begitu alasannya kenapa terbalik, ya, tanya beliau sajalah kenapa jadi terbalik begini gitu Problematika Kabupaten Tasikmalaya dan pada umumnya itu kan menjadi beban dan tugas pondok pesantren dibayar bagaimanapun, sebetulnya ada calon atau tidak ada calon dari pondok pesantren adalah kepedulian pesantren tidak akan pernah berhenti apalagi yang namanya pesantren Huda dengan hamidanya, dengan Cipasung juga ini jangan sampai terpecah ya jadi mengingat kondisi kegalauan masyarakat Tasik dengan hampir setiap pencalonan kepala daerah ini emang kami selalu bersama-sama dan itu karena saya merasa itu merupakan tugas dan kami ini memang harus benar-benar menjawab Sejak awal bahkan bukan saja pemaketan saya menginginkan beliau yang menyalur di situ dan saya sendiri juga tiba-tiba saja dicalonkan oleh para kiai ya jadi bagi saya itu hanya mengemban amanat lalu harus saya upayakan, harus saya lakukan dan sebelumnya saya barusan beliau bicara tolonglah lanjutkan yang dulu biar saya jadi mamu tapi beliau masih tetap saja menyuruh saya jadi imam jadi karena saya diperintahkan oleh senior saya hanya samina wa atona saja begitu ya jadi nanti pemaketan pun karena saya berangkat bukan pribadi bukan keinginan pribadi tapi berangkat atas nama pondok pesantren saya juga akan tetap nanti bersinergi, berkonsultasi siapa kira-kira yang layak akan menjadi bahkan bukan kesatu kedua, bukan kedua saja siapa yang kesatu, siapa yang kedua yang penting bahwa pondok pesantren akan eksis tampil di pilkada 2020 itu kehadiran beliau dalam rangka silaturahmi antara sahabat yang sangat dekat sejak dulu kita kan waktu pesantren bareng-bareng malah satu asrama, satu kamar gitu kan jadi perjalanan kita dengan beliau itu selalu bersama-sama ketika beliau di apa namanya, di legislatif di legislatif beliau di DPR RI, saya di DPR Provinsi kemudian periode berikutnya bersama-sama di DPR RI bahkan itu satu komisi dengan saya nah, ketika sekarang beliau punya maksud ya tentu saja bagaimana mungkin minta saran lah minta saran di teman dekat yang kemudian satu nafas lah sama-sama pondok pesantren tentu dimintakan untuk bagaimana saran pendapat untuk langkah-langkah berikutnya tentu ini harus ditindaklanjuti dengan pendekatan-pendekatan dengan apa namanya partai politik untuk apa namanya mencari usungan atau perahu yang bisa mengantarkan beliau nanti di proses selanjutnya kebetulan kami dari apa namanya kader politik yang juga partai kebangkitan bangsa tentu sangat merespon beliau tentang keinginan beliau untuk maju di pilkada ini persoalannya nanti kemudian bagaimana ini kan karena kita punya pimpinan di tingkat provinsi ada pimpinan di tingkat pusat sehingga bagaimana nanti komunikasi yang secara intent yang kemudian nanti akan menghasilkan sesuatu keputusan baik di tingkat provinsi mumpulan di pusat sehingga apapun yang misalnya nanti menjadi keputusan itu harus kita terima yang terpenting bahwa hari ini saya merasa apa namanya tersanjung gitu jadi kader dari Pono Pesantren ada yang berminat begitu untuk maju memang dulu saya juga pernah didorong dari teman-teman terutama juga dari kader-kader kita di partai politik di PKB tapi mungkin saya belum waktunya lah hari ini kita belum mengambil sikap untuk maju pada pilkada tahun 2020 ini oleh sebab itu ketika beliau Pak Asep Mausul berencana untuk maju Alhamdulillah kita respon dan kita Alhamdulillah mendukung secara pribadi untuk bagaimana beliau mengatasamakan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malaya untuk maju di pilkada pada tahun ini ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan tergantung kepada komunikasi komunikasi dari pihak Pak Asep dengan pusat gitu kan dengan DPP dan juga dengan DPP gitu kan nah siapa yang bisa mengambil langkah itu yang lebih cepat ya mungkin itu yang bisa juga tapi yang terpenting ada komunikasi dulu komunikasi dengan DPP gitu kan termasuk juga dengan P3 dengan P3 meskipun hari ini sudah ada keputusan untuk SK-nya ke Baca Cep Nulyakin kan tidak memiliki kemungkinan karena mereka kan setiap partai kan yang dihitung bukan masalah partisipasi dalam pilkada tetapi bagaimana itu bisa diraih bisa menang gitu kan hitungannya harus menang setiap orang yang tampil di dalam pilkada itu ujung-ujungnya kan ingin kemenangan buat apa kita partisipasi tetapi untuk kalah kan begitu jadi nanti meskipun P3 hari ini sudah menentukan pilihannya kepada untuk calon wakil Bupati Cep Nulyakin tetapi ketika misalnya sosok konsep pengusul yang hadir ya itu luar biasa sangat luar biasa akan merubah tatanan bahwa politikan di Kabupaten Tasikmalaya itu dan DPP juga harus mendengar gitu kan untuk P3 itu harus mendengar ya kan tidak ada tidak ada menutup kemungkinan ketika nanti misalnya PKB dengan P3 bersama-sama lagi gitu kan bisa gitu kan terima kasih terima kasih